Apa itu greenflation? Pertanyaan jebakan Gibran Raka Buming ke Mahfud MD di debat. Debat calon wakil presiden 2024 sempat berjalan memanas. Ini terjadi saat calon pres nomor urut 3 Gibran Raka Buming Raka melemparkan pertanyaan ke calon pres nomor urut 2 Mahfud MD. Awalnya, Mahfud MD diminta menjelaskan adanya tantangan greenflation dalam persoalan perlindungan di lingkungan. Gibran pun sempat menyebutkan greenflation bukan inflasi hijau. Gibran mengungkapkan sengaja tidak menyebutkan pengertian inflasi hijau ke Mahfud MD karena dianggap telah memahaminya. Tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau seorang profesor ini adalah inflasi hijau sesimpel itu, tanya Gibran Raka Buming kepada Mahfud MD. Lantas, apa artinya greenflation? Dikutip dari Pilonomis, greenflation mengacu pada kenaikan harga bahan mentah dan energi sebagai akibat dari transisi hijau. Inflasi yang terjadi setelah rencana pemulihan pasca pandemi dan yang semakin diperburuk oleh perang di Ukraina mungkin tidak bersifat sementara. Seperti yang kita duga sebelumnya, ungkapan greenflation mencerminkan pengertian bahwa kenaikan harga dapat bersifat jangka panjang, seiring dengan upaya negara-negara untuk memenuhi komitmen lingkungan mereka. Meningkatnya pengeluaran untuk teknologi bebas karbon menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan yang strategis untuk infrastruktur tersebut. Sementara itu, intensifikasi peraturan lingkungan hidup yang membatasi investasi pada proyek pertambangan yang berpopulasi tinggi juga membatasi pasokan bahan baku yang juga mengakibatkan kenaikan harga. Oleh karena itu, transisi hijau menjadi lebih mahal karena penerapannya lebih luas. Lantas, apa contohnya? Pajak karbon yang masuk akal dari sudut pandang lingkungan hidup menyebabkan harga bahan bakar naik. Hal itulah yang memicu gerakan protes rompi kuning di Perancis pada tahun 2018. Dari segi logam strategis, harga litium yang digunakan untuk membuat baterai mobil listrik meningkat sebesar 400% pada tahun 2021. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut sementara permintaan litium diperkirakan akan meningkat sebanyak 40 kali lipat pada tahun 2040. Hal yang sama berlaku untuk aluminium yang digunakan untuk menghasilkan energi surya dan angin yang harganya naik 2 kali lipat antara tahun 2021 dan 2022 dan mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tren ini juga diperkirakan akan bertahan lama karena Tiongkok yang memproduksi 60% dari seluruh aluminium telah memutuskan untuk membatasi produksi pabrik baru yang berpolusi tinggi untuk mencapai netralis karbon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!